Selamat di IKAP, di Bita Lab Kau Shushanau, Jasmin Narana Kap, Lian Sebaikusinuk Reng Pesatai Kapong. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Teman-teman baik-baik aja kan? Bagus. Di video kali ini, tentunya kita masih akan belajar mengenai pembedahan aksara dan pembedahan nada dalam bahasa Thailand. Namun perbedaannya, kalau kemarin kita kan membedah suatu kata, baik itu angka, nama-nama hari, ataupun warna, ya kan? Nah, ada sedikit perbedaannya untuk kali ini, karena seperti yang sudah aku informasikan pada Instagramku, ya, yang belum follow bisa follow. Kemarin sempat aku tanyakan, bagaimana nih kalau misalnya kita ngebahas ini? Teman-teman masih pada kepo nggak? Nah, ternyata ya masih banyak nih yang pada kepo, karena rata-rata memang sudah tahu untuk artinya, tapi masih agak sedikit sulit untuk mengikuti cara pengucapannya sesuai dengan nadanya. Pengucapan apaan sih? Kalau teman-teman ikut vote kemarin di Instagramku, pasti sudah tahu kita akan bahas apa. Nah, untuk yang belum tahu, ya udah pasti tahu lah ya, karena ngelihat judul dari video ini pastinya. Jadi, kita akan bahas mengenai... Bedah skrip video peringatan umur yang ada di program televisi Thailand. Nggak usah dipungkiri lagi, kita sebagai Thai lovers yang tentunya suka nonton dramanya, kan? Itu pasti tahu mengenai hal ini, baik karena kita nonton lewat YouTube, atau lewat website, atau mungkin... Kalau misalnya di rumah kalian ada channel Thailand, ya di TV kabelnya, ya pasti tahu dan pasti sering banget ngelihat ini. Jadi, nggak mungkin... nggak ada alasan nggak tahu ya. Dan kalau cari di mana-mana, ini udah banyak banget yang bahas, udah banyak banget yang ngasih arti dari kata-kata yang ditampilkan, dan juga... Ya, udah banyak penjelasan intinya. Tapi, di sini kita akan membahas mengenai pengucapannya sesuai dengan nada. Jadi, agak sedikit berbeda ya. Untuk pembahasanku ini, aku hanya mengambil yang paling umum, yang pastinya kita nonton. Bukan nonton sih, sering aja kita temui, supaya lebih relate ya. Kita mulai dari yang pertama. Yap, ini adalah peringatan program yang menandakan bahwa program ini dapat dikonsumsi oleh semua usia. Yang pertama ada... Ini adalah rorya sara ayoyak, ya. Jadi, siang saman. Lalu, kan kokai sara a rorya. Rorya saat di akhir atau final kosongan berubah menjadi end. Jadinya, raikan. Ini artinya sebuah item, atau sebuah program lah ya, atau acara disebutnya. Next, kita ambil kata selanjutnya. Topaini. Mungkin teman-teman, kalau misalnya kita search di Youtube atau apa, seringnya nemunya topini, ya. Topini. Padahal, sebenarnya ini adalah topini. Topini. Kenapa bisa jadi topini? Kita bahas dulu. Jadi, ini adalah total. Sara o, ya. Dikasih me ek. Jadinya, siang ek, ya. To. To. Turun ke bawah. Lalu ada popla sama sara ay, atau emamelai. Jadinya, pai. Dan siang saman, oke. Lalu ada nonu, sara i, maito. Jadinya, ni, siang tri. Kelas rendah ketemu maito. Jadi, siang tri. To, pai ni. To, pai ni. Kalau misalnya kita baca cepat, pai-nya, ya. Itu akan, memang akan terdengar seperti pi. Tapi, bukan dibaca pi sebenarnya. Tetap dibaca pai. Cuman memang dalam konteks yang sedikit cepat. Jadi, to, peni. To, peni. Ya kan? Agar, agak terdengar seperti i, kan. Nah, itu jawabannya. Jadi, tetap. Kita ngomongnya, raikan, to, pai ni. Raikan, to, pai ni. Gitu ya. Biar bener. Nah, untuk to, pai ni. Ini artinya adalah selanjutnya. Atau selanjut ini. Lebih tepatnya. Jadi, ni itu kan ini. Ya kan? Jadi, to, pai. Ini adalah selanjutnya. Selanjutnya, kita ada pen. Ya. Popla, sara, e. Pendek. Nonu. Pen. Siang saman. Ini dasar banget ya. Pen. Artinya adalah. Teman-teman harus banget ingat. Lalu disebut lagi, raikan, raikan. Sama, kayak tadi. Kita lanjutin aja. Tua, pai. Tua, pai. Tua. Ya. Tau-tau, sara, uwa. Dikasih, ma, e. Jadinya, siang to. Lalu sapinya ada popla, sara, a. Ya. Tua, pai. Tua, pai. Ini artinya adalah umum. Ya. Jadinya, kalau kita ulang lagi tadi. Pen, raikan, tua, pai. Ini maksudnya adalah. Adalah acara atau program umum. Maksudnya, umum itu ya berarti secara jeneral bisa dikonsumsi siapa aja. Sebenernya dari sini sudah jelas, tapi nanti ada lanjutannya lagi. Nah, selanjutnya ini adalah saman. Ya. Sosya, sara, a. Moma, sara, a. Rorya, dan. Tothung. Mungkin kalau teman-teman selama ini ikuti pembelajaranku, ini agak sedikit aneh. Karena, ya memang, ini belum pernah dibahas mengenai yang paduan-paduan kosa kata yang aneh seperti ini. Anehnya kenapa? Karena, di sini ada moma, sara, a. Rorya, Tothung. Ya. M-A-R-T ibaratnya. Jadi kayak, mark. Mark. Kan kayak belum pernah dibahas kan, kalau final consonant itu bisa dua, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini karena memang belum dibahas, kita langsung cukup tahu aja ya. Jadi bacanya, sa itu siang cetawa, lalu mat. Ya, itu siang to. Karena M-A-R-T ya. T itu berarti suhu kata yang mati kan. Jadinya siang to. Samat, ini artinya bisa. Bisa apa sih? Langsung aja. Rorya, meh, hanekat. Wobemai. Rap, som. Sosya, sama moma. Di tengah-tengahnya ada sara, o. Jadi, som. Ya, rap, som. Nah, untuk som ini sendiri, artinya itu sama kayak do. Ya, yang artinya menonton. Cuma di sini konteksnya rap, som. Ya, rap, som. Ini kayak rap, ini kan menerima. Ya, som. Ini kan kayak tadi menonton. Maksudnya di sini, maksudnya menerima, menonton. Ini ibaratnya kita carilah kata yang cocok. Mungkin kita ambil kata apa ya? Ditonton atau dikonsumsi. Kayak gitu ya. Tapi dikonsumsinya dalam bentuk tontonan ya. Dai. Bisa. Nah, untuk Dai. Ini do, ada eksaraai. Lalu ada maitho. Ini sianto ya. Udah pasti tau ya. Dai. Ini adalah temennya si Samar. Ya. Samar ini di bla 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 bla. Dai. Jadi kayak mampu atau bisa atau boleh. Kayak gitu. Jadi kayak memang sudah paketan, ya sebutlah, grammar ringan lah ya. Jadi, Samar, rap, som. Dai. Maksudnya, ini bisa ditonton atau bisa dikonsumsi. Kayak gitu. Sama siapa dikonsumsinya? Tuk wai. Tuk. Torhan. Sarau. Kokai. Tuk. Artinya semua. Tuk apa sih? Kita lihat ada wawen. Smehanekat. Yoyak. Jadinya wai. Wai. Siang saman. Untuk tuk. Siang tri. Torhan. Sarau. Kokai. Jadi, tuk. Siang tri. Udah tau kenapa ya? Lanjut aja. Tuk wai. Jadi, tuk wai. Wai. Ini apa sih? Wai ini kita ambillah kalangan. Karena ya, wainya maksudnya kalangan apa? Wai dek. Wai tong. Wairun. Wainum. Itu semua bisa. Able banget untuk nonton. Kayak gitu maksudnya. Kita baca. Rai. Kan. To. Pai. Ni. Oke. Lanjut lagi. Pen. Rai. Kan. Tua. Pai. Oke. Sa. Mar. Rap. Com. Dai. Oke. Tuk. Wai. Bisa ya? Sekarang kita baca dengan kecepatan yang mungkin sama. Ya. Kita coba bareng-bareng. Satu. Dua. Tiga. Raikan to peni pen raikan tu wapai. Sama rap som dai to kui. Oke. Gimana? Bisa? Kalau gak bisa dan pengen coba bisa. Coba ulang-ulang aja videonya. Pasti bisa. Kita coba sebuti dengan sesuai nadanya. Dan tahu alasan kenapa nadanya seperti itu. Kita lanjut ke yang level selanjutnya. Yang kata-katanya agak sedikit lebih banyak daripada sebelumnya. Ini dia. Di peringatan ini dijelaskan bahwa penonton ini seharusnya ya. Yang menonton program ini adalah orang-orang yang sudah di atas 13 tahun. Nah, apa sih yang membedakan kenapa ini 13 tahun ke atas? Langsung aja kita bahas mengenai peringatannya. Apa sih yang diingetin? Untuk yang depannya udah pasti sama. Jadi gak usah dibahas lagi. Raikan to peni. Ya. Raikan to peni. Acara selanjut ini atau program setelah ini. Lanjut ada mo. Ya. Ini adalah hohip dengan moma. Ya. Jadi hohip ini merubah kelasnya moma. Lalu ada serah ho. Pendek tidak ditekan ya. Jadinya akan menjadi siang e. Nah, mo ini artinya cocok ya. Atau ya pantas kayak gitu. Mo. Sam rap. Ya. Sam. Maksudnya kita lanjutin ya. Sam. Ini so se ya. Serah am. Terus ada rora. Tapi udah diubah kelasnya sama hohip. Ya. Jadi hohip, rora. Mahankat. Dengan bobe mai. Jadinya sam. Itu siang setowa. Rap. Siang e. Ini artinya untuk. Nah, sam rap. Ini juga kata penting. Karena kata ini untuk itu penghubung atau apa ya. Ibaratnya ini akan perlu banget kita ketahui. Maksudnya sering banget kita gunakan dalam ucapan sehari-hari. Jadi teman-teman bisa hafalkan. Nah, untuk disini konteksnya pantas untuk siapa sih? Pantas untuk mo sam rap. Pusyong. Ya. Atau pucong. Ya. Jadi disini ada ko peng. Sama serahu. Ada maitho. Jadinya siang to. Pu. Ya. Pu. Com. So shang. Yang tadi moma. Di tengah-tengah ada pulau jawa. Eh ya. Di tengah-tengah ada. Oh. Pendek. Ya. Ditekan. Com. Ya. Lagi-lagi. Com. Ini artinya menonton. Pu. Ini ibaratnya kayak orang. Orang yang apa? Orang yang nonton. Maksudnya adalah penonton. Ya. Lanjut lagi. Ti. Torahan serai mai ek. Jadinya siang to. Ti. Ya. Ti. Udah pasti tau. Ini artinya kayak. Menghubungkan aja. Ini artinya yang. Ada moma. Sara i. Mi. Ya. Siang saman. Artinya punya. Sampingnya ada sara a. Lanjut ya. Langsung ya. Sara a. Karena oang. Tidak dibaca. Sara a. Yoyak sama sara u. Jadinya ayu. 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 Bukan-bukan. Siang saman. Yuk. Ini adalah siang tri. Ayu. Itu satu kata. Yang artinya umur. Ya. Jadi. Mi. Ayu. Punya umur. Ya. Berapa umurnya? Sip sam. Ya. 13. Jadi. Punya umur 13. Atau sudah berumur 13. Kalau kita haluskan lagi. Apakah 13 doang? Enggak. Kita lanjutin dulu sedikit lagi. Ada ho. Kai. Sara u. Ya. Nonu. Dengan diatasnya maitho. Jadinya. Kun. 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 Lalu ada popla. Sama sara ai. Jadinya pai. Kun pai. Kun pai. Ini artinya bisa meningkat. Peningkatan. Atau bisa juga diatas. Tapi disini maksudnya adalah. Yang diatas tadi. Jadi maksudnya. Sip sam pi. Kun pai. Oh iya. Pi-nya lupa. Pi itu tahun ya. Popla sara i. Pi siang saman. Pi. Jadi. Sip sam pi. Kun pai. 13 tahun. Keatas. Kita flashback dulu. Mo samra pushong. Timi ayu sip sam pi. Kun pai. Jadi. Ini cocok. Atau pantasnya. Untuk orang-orang. Atau penonton. Yang sudah berumur 13 tahun. Atau keatas. Kenapa? Ini ada alasannya. Kita lanjutkan. Sara a. Oangnya gak dibaca ya. Sara a. Lalu cocan. A. A. Jadinya. Sara e. Siang e. Ya. A. Ini dari kata aca. Atau yang artinya mungkin. Ya. A. Mungkin apa. Mi. Punya. Ya. Yang tadi ya. Siang saman. Pa. Po sam pao. Dengan cara a. Sama po pan. Ya. Pa. Siang to. Ya. Gelas rendah. Mati. Ya. Fokalnya panjang. Siang to. Pa. Itu artinya. Sebenarnya kayak gambar. Atau lukisan. Cuman disini maksudnya. Ya. Maksudnya itu lebih kayak. Ya. Hmm. Apa ya. Tampilan. Ya. Tampilan. Maksudnya tampilan di filmnya. Atau di dramanya. Atau di videonya. Ya. Mungkin ada tampilan. Lanjutnya. Siang. Siang. Udah pasti tau ya. Kalau misalnya ikuti pebelajaran. Siang apa artinya? Nada. Tapi disini adalah. Suara. Terus abis itu apa lagi? Re. Re. Hohip. Rora. Serap. Ya. Jadinya. Siang cetawa. Re. Artinya. Atau. Atau apa. Neha. Ini adalah. Nono. Serap. Maito. Jadinya. Ne. Ne. Ha. Hohip. Serap. Jadinya. Siang tri. Sama. Siang cetawa. Neha. Neha. Ya. Nggak usah terlalu jelas. Neha. Tetap. Tapi di mulut kita diusahakan memang. Kita niatnya memang ngomong. Neha. Tapi. Ya. Yang terdengar memang tidak akan. Literally. Neha. Ya. Cukup. Neha. Kayak gitu aja. Ini artinya lebih ke topik. Atau. Item yang ada di dalamnya. Ya. Konten namanya ya. Yang apa. Yang itu apa. Ti. Yang tadi ya. Ti. Tong. Ya. Tong. Tau tau. Serah. O. Ngongu. Meito. Jadinya. Siang to. Tong. Ti tong. Ti tong. Yang harus. Karena tong. Artinya harus. Selanjutnya. Cai. Cai. Ya. Ada. Sama. Sara Ai. Ya. Terus abis itu ada apanya. Maito. Jadinya. Siang. Tri. Cai. Cai. Ti tong. Cai. Ya. Ti tong. Cai. Nah. Selanjutnya ini agak sedikit susah. Karena memang. Ini ada. Yang pernah. Kalau teman-teman nonton. Video aku sebelumnya. Yang tentang. Apa. Hari ya. Di sini aku pernah nyebutin. Aksara Mantul. Ya. Aksara Mantul. Bukan mantap betul ya. Tapi memang dia kayak ada. Melakukan pantulan. Saat pengucapan. Ini juga ada salah satu lagi. Semoga cepat atau lambat. Akan dibahas ya. Akan ada pembahasan. Supaya teman-teman bisa paham. Untuk sekarang. Cukup tau aja lagi ya. Jadi. Ada. Wicara Neyan. Wicara Neyan. Gimana tulisannya? Ada. Wowen. Serai. Sama. Cocan. Dibacanya. Wic. Wic. Siang Tri. Nah. Cocan ini. Ini adalah. Aksara Mantul. Yang waktu itu pernah dibahas ya. Bukan Aksara Mantul. Tapi. Di sini dia akan memantul. Kayak gitu. Jadi. Wic. Karena. Selanjutnya ada serai. Jadi. Wic. Wic. C. Jadi. Udah dipakai di Wic. Tapi dia dibaca lagi. C. Kayak gitu. Wic. Renian. Renian. Ada. Rora. Ya. Sama. Nonen. Lalu. Yoying. Serai. Nonen. Jadi. Renian. Jadi. Rora. Nonen. Itu dia kayak. Tanpa vokal. Tapi. Boleh lah. Kita taruh. Jadi. A-A gitu. Cuman. Ini lebih kayak. Renian. Renian. Tidak jelas dibaca. Rana. Yan. Kayak gitu ya. Tapi. Renian. Tipis aja. Renian. Jadi. Yoying. Serai. Nonen. Yang terakhir baru. Yan. Panjang. Jelas. Itu A. Wic. Renian. Ya. Semoga cepat atau lambat. Bisa lah. Terbentuk. Episode mengenai. Aksara-aksara yang mantul ini. Dan pembacaan-pembacaan. Beberapa pembacaan unik. Di dalam Aksara Thailand. Khususnya untuk kata-kata serapan. Atau kata-kata yang sedikit complicated. Tapi. Ya. Lagi-lagi kita bahas yang umum aja dulu ya. Karena yang umum lebih banyak. Yang lebih penting dulu ya. Ini. Wicara neyan. Artinya apa sih? Ini lebih ke maturity. Atau. Kedewasaan. Jadi. Maksudnya. Wicara neyan. Ini adalah. Kondisi dimana. Seseorang itu sudah tahu. Yang mana yang betul. Dan yang mana yang salah. Selanjutnya. Naikan rapcom. Naikan. Ini adalah nonu sama emamun. Jadi ini di dalam. Artinya. Dalam apa? Naikan rapcom. Gan rapcom. Ada kokai. Sanaa. Rorea. Yang berubah jadi N ya. Kan. Lanjut. Rorea. Mehanekat. Bobemai. Rapsyatri. Lalu. Choshang. Dengan moma. Yang tengah-tengahnya. Ya. Lagi-lagi ada Pulau Jawa. Bukan. Bukan. Ada o. Com. Yang artinya. Udah ya tadi ya. Jadi maksudnya. Kalau rapsyam. Ini kan tadi. Ditonton. Kayak gitu ya. Gan rapsyam. Ini maksudnya adalah. Pengkonsumsian tontonan. Ya. Paham ya. Jadi disini. Membutuhkan. Ya. Harus membutuhkan kedewasaan diri. Atau saat kita tahu mana yang benar-mana yang salah. Dalam. Ya. Dalam. Pengkonsumsian tontonan ini. Kayak gitu. Jadi. Gak semata-mata. Gak dilarang doang. Tapi dikasih tahu. Kalau misalnya kita memang harus butuh. Yang namanya pendewasaan. Atau kedewasaan. Supaya kita bisa nonton ini dengan bijak. Kayak gitu. Ah bisa tuh kebijaksanaan. Lanjut lagi. Pucom. Ya. Ini orang yang menonton lagi ya. Pucom. Udah tahu nadanya ya. Pi. Udah tahu. Mi. Udah tahu. Ayu. Udah tahu. Noi. Ini adalah nonu. Serah oyoyak. Ada maito. Noi. Ini artinya sedikit. Ya. Maksudnya sedikit. Tapi disini konteksnya bukan sedikit. Maksudnya adalah. Selanjutnya itu adalah. Kokwai wo wen. Serah ah. Dan ada me eknya. Kwa. Ini artinya. Kata pembanding. Jadi. Noi kwa. Itu maksudnya. Lebih rendah. Atau lebih sedikit. Ya. Lebih rendah atau lebih sedikit. Noi kwa. Lebih dari. Lebih sedikit dari apa? Nah. Sip sam. Ya. Sip sam. Dari tiga belas di tahun. Ya. Jadinya. Mesti ngapain nih. Ada informasinya. Informasinya adalah. Kwan. Dai. Rap. Kam. Ne. Nam. Ya. Ini adalah kokwai. Saraua. Sama. Rora. Lagi-lagi. Rora ini berubah jenom-jenom. Jadi. Kwan. Ya. Kwan. Ini artinya. Harus aja ya. Harus. Dai. Ya. Dai. Ini dodek. Sarai. Udah tahu lah ya. Dai. Ini sianto. Jadinya. Harus bisa. Ya. Rap. Udah tahu ya. Rap. Ini yang mendapatkan. Kam. Ada kokwai. Sama sara am. Ini artinya kata. Ne. Nam. Ne. Nam. Nonu. Dengan sara e. Jadinya siang tri. Ne. Karena pendek. Nam. Ya. Siang sama. Ne. Nam. Ini kenal. Wandai. Rap. Kam. Ne. Nam. Harus. Bisa. Mendapatkan. Pengarahan. Kayak gitu. Nah. Tepat tuh. Harus bisa mendapatkan pengarahan. Jadi di sini. Orang-orang. Atau sorry. Bukan orang-orang. Penonton. Yang berada. Umurnya di bawah dari 13 tahun. Itu harus mendapatkan. Pengarahan. Dari siapa? Bisa dari orang tua. Dari kakaknya. Atau dari orang-orang di sekitarnya. Jadi ibaratnya. Harus didampingi. Dan harus mendapatkan pengarahan. Oke. Sekarang kita baca satu-satu. Pelan-pelan aja. Tapi. Pasti ya. Pelan-pelan tapi pasti udah sesuai nadanya. Semoga gak ada yang salah. Kita baca bareng-bareng. Bisa dilihat juga catatannya ya. Kita mulai. Oke. Rai. Karn. T'op. P'ai. Nih. M'o. Sam. R'ab. P'u. Chom. T'i. M'i. A. Y. Sip. S. B. B. K'e.n. P'ai. Lanjut lagi Lanjut lagi Oke mantap Udah bener udah sesuai ya nadanya ya Sekarang temen-temen bisa latihan terus Gimana caranya nadanya itu bisa sesuai Dan benar dan tau alasannya ya Jadi udah aman ya Jadi temen-temen ini kan memang sudah bisa hafal nih Dari cara pengucapan video itu Karena diputar pulang-ulang Nah sekarang tinggal temen-temen cari tau atau pahami Kenapa nadanya seperti itu Supaya selain temen-temen apal Itu juga bisa jadi ilmu Kayak gitu Sekarang kita baca Kita normalin Ya normalin kecepatan ya Gak tau sih ini sama apa gak Kita usahanya normalin aja Dan temen-temen bisa ikutin Bisa latihan juga Jadi kita sama-sama belajar disini ya Langsung aja kita mulai Ada bunyi dulu Ting-ting-ting-ting Gimana temen-temen Setelah nonton episode ini Mungkin temen-temen ada yang pusing Ada yang mual-mual muntah-muntah Enggak Atau mungkin ada yang sudah hafal jadinya Ya Bisa juga yuk temen-temen coba Temen-temen bikin video ngomong kayak gini Berani gak Dengomong Kan udah dikasih temen-temen adanya nih Dan udah dicontohin Pelan-pelan juga Coba dong tag ke Instagramku Nanti kalau misalnya Pengen liat aja Bukan nanti kalau misalnya Aku pengen liat aja Apakah temen-temen Memang mendapatkan pengetahuan yang cukup Akhirnya bisa Melafalkan dengan benar Dari videoku Atau Ya Atau memang gak ada yang nonton Bebas lah ya Kalau misalnya pengen upload Nanti juga kasih tau aku Kalau misalnya gak mau ya Gak apa-apa Yaudah lah ya Oke Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Semoga temen-temen suka dengan video yang kali ini Dan semoga video ini bermanfaat Dan bisa membantu temen-temen belajar bahasa Thailand Sampai ketemu lagi Bye-bye Kompong Krap 1 2 3 3 4 5 5 7 8 8 9 15 15 15 15 15